Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik mendapatkan sambutan positif dari sejumlah pejabat dan tokoh di Indonesia. Salah satunya datang dari Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala, yang menyebut kunjungan Paus Franciscus merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia. Datangan Paus Franciscus itu satu kehormatan untuk kita semua untuk menerima dengan baik karena Indonesia sebagai negara walaupun penduduk katolik tidak terlalu besar tapi bagi kita semua toleransi harus penting. Siapapun pemimpin agama lain kita harus sambut dengan beberapa salah hati. Tentu lebih memperat hubungan antara agama bagi kita semua dan perdamaian karena Paus itu selalu mendorong perdamaian. Menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Fatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus. Bahkan Argentina negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa pesan, ada pesan yang ingin disampaikan bahwa perbedaan itu biasa saja gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perbedaan. Dan saya keadaan Paus ini mencerminkan pesan kebersamaan antara keperbedaan. Saya mengucapkan selamat datang atas kunjungan yang mulia Paus Franciscus ke Indonesia ini. Selamat datang dan selamat menikmati negeri persatuan dan kesatuan, negeri toleransi dan persaudaraan, bangsa Bineka Tunggal Ika. Semoga kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara segenap warga bangsa kami dan juga meneguhkan persaudaraan kemanusiaan di antara seluruh umat manusia.